assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini update terkini di STA44 lubang buaya yang bekas sekolah SD ini yang sisi sebelah kanan sisi R udah full di cor LC tadi malam yang sisi sebera kiri sisi L ini masih digelar best course kondisinya udah full semua apa potongan tanah timbunan sudah full subgrade top subgrade semua tinggal gelaran best course itu yang ada EXA di tengah-tengah LC itu lagi ngegali ada cross drain di tua titik dua titik jadi harus digali dipasangin RCP untuk saluran air begini kondisinya ini proses pengelaran best course di sisi sebelah kiri ayo yu yu ini lagi dipadetin juga itu EXA nya lagi ngegali saluran cross drain begini kondisinya ini masih proses pengelaran best course di sisi sebelah kiri yang sisi sebelah kanan udah LC full ini lapi lagi dipasang RCP ada cross drain di sini saluran air ini yang sisi kanan yang sisi sebelah kiri udah hampir full best course nya paling disisain paling pinggir buat akses ini juga udah persiapan rigid di sini ini pengeburan buat setik sama setek buat pemasangan dowel ini yang habis digelar best course tinggal dipadetin pakai fibro begini kondisinya saat ini jadi rigidnya masih nunggu yang cross drain itu udah selesai ditimbun baru di rigid begini proses pemasangannya ini cross yang kedua baru mau dimasukin ini rcp-nya baru satu dua hari tiga harian lagi kayaknya baru mulai rigid di area bekas sekolah lubang buaya ini ini masih ngecor masih di terus habis dicor ditimbun lagi di area bekas SD ini cross kondisinya ada dua yang tadi satu udah dipasang udah dicor tinggal nimbun yang ini yang kedua baru proses pemasangan ini yang sisi sebelah kanan CCR udah dirapiin ini pinggir-pinggirnya tinggal ntar di bawah ini ada saluran ini lagi proses pemadetan base course yang habis digelar tadi dipadetin sekian dulu untuk update hari ini di area lubang buaya yang bekas sekolah next day kondisinya seperti ini nanti di update lagi kalau udah mulai pengecoran rigid atau yang ini pengecoran lc nanti terima kasih hai 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 hai